Baik Pak Idy, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Saya mohon izin untuk share screen Pak Idy. Sudah terlihat ya Pak ya? Ya sudah Pak. Baik. Terima kasih Pak Idy, Bapak-apak semuanya. Ibu-ibu, hari ini safety moment kita mengenai, ini ada kejadian yang baru terjadi sebenarnya. Tahun lalu ya, akhirnya Desember 2020. Ini turbin breakdown di, namanya itu di Shelburgolden, di daerah Norway. Itu menyebabkan kebakaran di metanol plant-nya mereka. Ini metanol plant-nya, di tepi laut, di tepi fjod. Apa yang terjadi? Tepatnya pada 2 Desember 2020. Jadi dia ada dua steam turbin di sana. Jadi ada, ini steam turbinnya begitu ya. Ini yang high pressure, kemudian turbinnya. Nah ini steam turbin generator ini, dia, apa namanya, adanya di compressor house. Kalau ini plan ya, ini metal-nol plan ya. Bisa terlihat di sini. Nah ini dia, ini housing, ini compressor house-nya begitu. Ini metal-nol plan ya. Nah, jadi pada 1 hari, tanggal 2 Desember itu, karena mereka melakukan monitoring begitu ya, seperti biasa, kalau melakukan tes, mereka melakukan PSD. Jadi ada PSD, proses shutdown begitu ya. Mereka melakukan proses shutdown terhadap turbin generator. Karena ada, apa namanya, unexpected response gitu lah, dari control systemnya. Tapi, waktu mereka sudah PSD begitu ya, ternyata si mesin ini nggak mau stop. Turbin ini nggak stop. Nggak mau stop. Bahkan dia over speed. Karena over speed, generator, sebenarnya generatornya sudah disconnect dengan power grid-nya. Karena sudah di PSD tadi. Tapi turbin RPM-nya increase. Turbin RPM-nya malah increase. Ini increase turbin RPM-nya. Sementara dia sudah, ini sudah disconnect dari ininya, dari grid gitu ya. Nah, karena dia RPM-nya tinggi sekali. Jadi, maksudkan, sharp-nya itu, sharp dari si turbin itu, dan flexible coupling-nya itu, apa, copot gitu ya. Copot dia mental gitu, dan sampai piece yang mental itu, yang terbang itu, menabrak, menghantam pipa. Jadi ada pipa loop oil system gitu ya. Akhirnya bocor. Loop oil systemnya bocor. Nah, karena dia bocor, kemudian ada ignition di situ, dia terbakar. Karena normal, kan temperatur, hot temperatur di sekitar situ. Nah, terbakar. Terbakar. Nah, untungnya kebakaran bisa diatasi, tapi setelah diinvestigasi, mereka melakukan ini ya, investigasi. Tapi sebelum itu, saya sebutkan bahwa untungnya nggak ada yang korban. Untung nggak ada korban. Padahal itu keras sekali terbangnya, apa, proyektil itu ya. Sampai pipa itu sampai bocor. Kalau ada orang situ bisa-bisa menyebabkan fatality. Tapi, ini menyebabkan seribu liter loop oil itu tumpah. Seribu liter tumpah. Lumayan banyak. Nah, kemudian, tidak ada orang yang korban. Namun, si facility sendiri itu harus shut down 12 minggu. Bayangkan aja, metronopan harus shut down 12 minggu ya. Luar biasa kerugiannya. Nah, Jumat pada minggu ketujuh, mereka berhasil untuk memperbaikinya. Jadi, si turun itu bisa diperbaiki, tapi dia harus shut down selama 12 minggu. Jadi, kerugiannya banyak sekali dari segi aset. Nah, apa yang terjadi ternyata, nanti saya sebutkan di sini, ini dia. Jadi, underlying cost-nya ini dia. Jadi, kalau saya mungkin share kembali lagi ke sini ya. Nah, ini ada, di sini ada ESD ya, semacam ESD gitu ya. Jadi, kalau dia PSD, proses shut down. Ini ESD yang harus nutup. Kemudian, ini control valve-nya sini, ini high pressure control valve yang mengatur pressure dari, masukan dari sini, dari steam pressure-nya, high pressure steam. Ini yang mengatur pressure-nya. Kemudian, kalau dia PSD, ini nutup. Dan dua low pressure control valve juga nutup, yang masuk ke turbin, ke turbin, ke jernalator sini. Nah, ini ada, 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 apa yang nama, non-return valve, check valve. Nah, check valve ini, dia mestinya kalau ini, dia ada aktuator, check valve-nya nggak seperti biasa, ada aktuator-nya. Nah, kalau dia PSD, ini tutup, ini tutup, semuanya. Ini sebenarnya harus menutup juga, karena dia ada signal yang masuk ke sini, sehingga tidak ada back pressure yang dari medium pressure sini. Jadi, steam medium pressure-nya nggak balik lagi ke sini. Nah, ini yang terjadi, ternyata, ini tidak nutup ya. Dia nggak nutup. Jadi, ini masuk lagi ke sini, sehingga, padahal ini sudah mati, ya. Jadi, mengapakan ini high speed ya, sehingga shock-nya sampai copot, sampai rusak, damage, turbinate damage. Nah, ini dia, apa namanya, non-return valve-nya. Modulnya seperti kayak gini. Jadi, dia ada salenoid-nya, begitu ya. Jadi, dia, ini ada aktuatornya di sini, ya. Jadi, kalau dia bisa di, bisa di execute kapan saja, gitu, untuk stop, sehingga tidak ada aliran yang kembali. Jadi, dia double. Jadi, ada mechanical, dia ada aktuatornya juga di sini. Nah, ini mereka namakan, mereka namakan Flintstone, ya. Jadi, ternyata, underlying cost-nya begini. Jadi, si aktuator ini, dia kan menggunakan, apa namanya, selenoid, ya. Menggunakan selenoid, ini selenoid-nya. Nah, rupanya, mereka ada pekerjaan sunblasting, begitu ya, di sekitar plan ini, sehingga, apa, dia harus, apa namanya, ada, mungkin, blasting-nya masuk ke sini, menyebabkan kerusakan dari o-ring-nya. Sehingga mereka harus mengganti, begitu ya. Dengan yang non-original piston-sil. Jadi, dia harus melakukan repair, dan dia harus mengganti yang non-original-nya. Nah, yang kedua, bahwa, baik yang tadi ini, yang, sorry, yang ini, yang, yang, yang ISD sini, yang ISD, maupun ISDV-nya, maupun yang, yang check-pop-nya sendiri, ternyata dia masuk kategori, apa istilahnya itu, low, apa istilahnya, kalau kita itu, seal criticality-nya itu rendah, begitu ya. Mestinya, waktu mereka melakukan, apa namanya, seal assessment, ASOB seal assessment, itu, mereka harus melihat bahwa, konsekuens dari, kalau ini failure, gitu ya, jadi, dia, dia high, gitu ya, sehingga, seal rating-nya tidak rendah. Nah, padahal ini, masuk di SAP itu, jadi, sistem maintenance itu, dia, serius ill, begitu ya. Jadi, jadi, mestinya, ini harus segera diperbaiki. Nah, waktu sebelumnya, bulan November, sebulan sebelumnya, mereka ada shutdown, ini, dilakukan tes, oke, ada masalah, mereka oke. Cuma, mereka melakukan tightening dari, pack box-nya aja, gitu, karena ada external statement. Nah, disebutkan bahwa Flintstone Quick Closing dan Quick Closing FAP yang tadi itu, dia classified as a low criticality, low criticality, and the HSC consequence, atau, ya, istilahnya itu, seal level-nya itu rendah, gitu ya, sehingga, interval dari maintenance-nya itu, besar, gitu ya. Jadi, mestinya, 6 bulan, atau 1 tahun, ini menjadi 2 tahun, bahkan mereka, mau menambah lagi, menjadi 3 tahun, dari segi, waktu diinvestigasi. Nah, kemudian, ya, ini saya sebutkan tadi, mestinya, ini harus bisa, memberikan, atau mencegah terjadinya backflow, tapi ternyata, dia fail to, close, sehingga, backflow-nya masuk ke dalam, turbin. Nah, finding ya, dari, dan area for improvement-nya di sini. Nah, ini, barrier, sebenarnya, kalau barrier-nya yang dilakukan, yang sudah di-design, untuk detect over speed, sama dari mesin itu, sudah berjalan, sudah bagus ketika itu. Kemudian, ada, apa, fire and gas sistemnya juga bagus. Function untuk shutting down, juga bagus, initiated ya. Ini masalahnya, ini ternyata ada di, di sistem dari, si, apa namanya, si, check valve-nya sendiri. Kemudian, operator juga, melakukan, manual PSD, juga dari CCR, juga bisa dilakukan ya. Sehingga mereka juga, initiated the load, juga waktu ada fire. Nah, semestinya, quick closing, dan quick closing valve, sama plane storm valve ini, dia sebagai barrier, barrier yang paling utama, begitu ya, untuk mencegah over speed protection, dari sistem turbine. Ternyata ini, valve-nya, dia di-classified sebagai low criticality, dari segi agensinya. kemudian, apa namanya, disebutkan, tadi, karena dia two function, dia tidak available, to close the valve, ya, pada saat dilakukan. Karena, apa namanya, di SFP, sendiri, Mika, mereka, mestinya ini, kalau ini sebenarnya, disebutkan sebagai serious kill, begitu harus segera di maintenance, itu mereka, kalau mereka mengoperasikan, itu harus ada, risk assessment khusus, yang membolehkan, itu bisa dilakukan, atau bisa dioperasikan. Jadi, SFP ketika alarm itu, hanya boleh dioperasikan, dengan risk assessment khusus. Nah, tidak ada data sheet. Jadi, si valve ini juga tidak, tidak ada data sheetnya, ternyata di sitenya sendiri. Dan, sebenarnya, dari, mereka, ada work order, begitu, si, si, si Flintstone valve ini, mestinya, aktuatornya itu, harus diperbagi pada 18 Oktober, deadline-nya, tapi mereka, tidak melakukannya. Sehingga, tapi, waktu ditest di bulan November, oke. Jadi, apa namanya, ada failure dari, apa istilahnya, mengikuti deadline dari, maintenance, FAP itu sendiri. Nah, ini kira-kira, safety moment, kali ini Pak Edy, Pak Ibu, semuanya, mengabur maaf bagi kita, bahwa, ada learning di sini, criticality, paling important, kemudian, tidak boleh miss dari, jadwal untuk maintenance-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Edy Ansah, yang saya menyampaikan, sisi moment suri hari ini, kita lanjutkan dengan acara, pokok kita, yang akan disampaikan oleh, ibu familia. Waktu kami, persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Edy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Sebentar. Sudah kelihatan. Ya, terima kasih, Pak Edy. Sebelum kita mulai presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Edy, Pak Irohan, dan teman-teman Panitia, mungkin yang sudah mengizinkan saya untuk sharing mengenai apa yang sedang kami kerjakan di PT Indonesia Power, yaitu membangun kode aset standar. Ini kami bangun sebagai dasar kebutuhan implementasi aset manajemen. Kenapa kami berbicara mengenai aset manajemen? Karena perusahaan kami, PT Indonesia Power, merupakan salah satu perusahaan yang fokus pada aset. Jadi, aset itu menjadi sesuatu yang penting bagi kami, karena aset itu merupakan kendaraan untuk menghasilkan output perusahaan. Untuk saat ini, outputnya adalah pembangkit. Outputnya adalah listrik. Untuk menghasilkan listrik yang bagus, yang handal, tentu saja kami harus menjaga supaya asetnya itu tetap handal, efisien, kalau semaksimal mungkin. Sehingga kita fokus pada salah satunya adalah memanage aset dengan aset manajemen. Sebelum masuk ke kode standar, teman-teman, Bapak, Ibu semua, kita lihat dulu apa hubungannya di aset manajemen. Kenapa ke aset manajemen gitu ya, kode standar ini. Di sini, untuk aset manajemen, saat ini sudah ada standar ISO, 55.000 series. Jadi, ada 55.001, 2, sampai ada 10 juga. Di sini, di ISO 55.000, kita lihat definisi dari aset manajemen. Aset manajemen merupakan data intensif, new tool and process yang sering memerlukan pengumpulan, penyusunan, pengaturan, analisa, dan penggunaan data aset. Jadi, dari sini kelihatan bahwa aset manajemen itu sebenarnya dasarnya adalah data. Nah, tapi di sini sudah tertangkap dari aset manajemen ini bahwa beberapa data itu berasal dari sistem yang terisolasi dengan sistem informasi. Padahal aset manajemen ini fokusnya di sistem informasi ya. Nah, yang terisolasi itu apa? Misalnya sistem kontrol. Itu agak susah kita beberapa sistem gitu ya, beberapa pembangkit. Kalau di kita kan membangkit ya. Itu di beberapa perusahaan tentunya sistem kontrol dengan sistem informasi itu biasanya tidak saling berhubungan. Nah, ini tertangkap di sistem aset manajemen. Padahal kita lihat di bawah ini integrasi data di dalam aset manajemen itu itu sangat diperlukan karena akan memberikan informasi dan mengarah pada untuk pencapaian pengambilan keputusan organisasi. Kemudian di ISO 55.001 ada juga guidance tentang alignment finansial dan non-finansial untuk fungsi manajemen aset. Kita lihat di sini elemen kunci untuk integrasi alignment antara finansial dan non-finansial itu sebenarnya ada di lima hal ini. Ada leadership, teamwork. Nah, poin ketiga ini balik lagi ke data. Aset register gitu ya. Sumber data gitu. sebelum masuk ke data aset registernya harus benar dulu, harus bagus dulu. Aset registernya seperti apa? Di sini dijelaskan bahwa aset register itu harus merupakan kesepakatan antar fungsi. Jadi, seandainya orang keuangan punya aset register sendiri gitu ya. Misalnya, bidang fungsi yang berhubungan dengan teknis punya aset sendiri, punya daftar aset sendiri, maka yang disebut dengan cross-functional agreement ini mungkin tidak akan tercapai. Nah, cross-functional ini dari sisi apa? Dari sisi definisi kelevelan asetnya gitu ya, seberapa detil kita memasukkan aset itu ke dalam hirarki, kemudian inventory-nya seperti apa dan komponen yang digunakan itu apa. Kalau aset registernya sudah oke, maka kita bisa masuk ke data dan informasi yang konsisten. di buku yang lain ada buku Physical Asset Management ini oleh Nicholas Anthony John Hastings. Dinyatakan bahwa ini buku ini sama ya, menceritakan tentang ISO 55.000. Disampaikan bahwa aset management itu aktiviti yang terkoordinasi dari sebuah organisasi untuk mencapai nilai, untuk mendapatkan nilai dari sebuah aset. Apa saja aktivitasnya? aktivitasnya itu terdiri dari satu identifikasi kebutuhan aset. Kemudian ada aktivitas lain identifikasi biaya. Kemudian bagaimana melakukan pemperelehan asetnya. Kemudian dukungannya, logistik dan pemeliharaannya. Sampai ke proses disposal. Sehingga dari buku ini disimpulkan bahwa aset management adalah keputusan dari sisi teknis dan keuangan untuk menentukan aset apa yang diperlukan, bagaimana mempertahankan sepanjang life cycle-nya, bagaimana memperolehnya untuk mencapai tujuan bisnis. Kalau dilihat secara bagannya, di sini bagan yang ada di ISO 55.000 terlihat bahwa definisi aset management yang tadi itu mulai dari bagaimana mengakuisisinya, bagaimana memaintainnya, itu ada di lingkaran yang berwarna biru ini. Sebentar, saya ganti dulu. Nah, di lingkaran yang berwarna biru ini tentu tidak bisa kita hanya fokus ke sini saja karena banyak fungsi-fungsi lain yang mempengaruhi. Seandainya dia tidak align dengan strategic plan, dengan resikonya, dengan aset information, tentu ini tidak akan jalan. Kira-kira terbayang seperti ini, yang disebut cross-functional tadi itu seperti ini. Jadi, ada plan-nya, ada strategi termasuk eksternal ya, investor, customer, itu harus align untuk mencapai apa yang value, untuk mendapatkan value dari aset yang kita miliki. Nah, ini adalah ISO 55.000 ada 4, 55.000, 1, 2, 10. Nah, untuk ISO 55.000 ini sebenarnya kalau secara Indonesia Power sudah ada kebijakan juga yang hampir mirip sama ini. Jadi, kita menyebutnya Management Lifecycle Manajemen Lifecycle Patentian Indonesia Power. Ini kita lihat mirip ya, ada fasa Lifecycle itu mulai dari akuisisi, operasi, maintenance, dan disposal. Cuman, kalau di sini bedanya inputnya itu lebih detail. Data-data yang kita harapkan pada saat akuisisi itu apa. Pada saat operasi, pada saat maintenance, pada saat disposal, itu sudah ter-state di sini. kemudian pada saat prosesnya, itu ada manajemen-manajemen aset fisik, mulai dari supply chain management, operation management, efficiency management, WPC, reliability, sampai ke OTS. Yang tentu saja ini semua bisa jalan kalau didukung oleh IT, finance, risk, ARD, knowledge. Nah, jika ini semua jalan, maka kita berharap ada output yang dihasilkan, itu ada dua. Output leading ada yang lagging. Untuk yang leading, kalau kita sudah mendapatkan input yang bagus, kemudian didukung oleh head-nabler yang bagus juga, maka diharapkan kita punya perencanaan yang bagus, perencanaan jangka panjang sampai perencanaan jangka pendek tahunan RKAP. Jika perencanaan ini sudah bagus, maka harapan kita kedepannya adalah secara lagging outputnya kita mendapatkan perusahaan yang sustain, kemudian cost efficiency dan tentunya zero catastrophic. Kalau kita lihat tadi hubungannya dengan data, kita kembali ke data, dalam sebuah aset, ada beberapa data yang kita butuhkan. kembali lagi, kita lihat mungkin ini contoh ya, sampling, jadi kita lihat untuk sebuah aset itu ada beberapa data yang ternyata disimpan di dalam sistem yang berbeda-beda. Misalnya, untuk data yang kelompok pertama ini, spesifikasi adanya di CMMS. kemudian parameter operasi, lokasi, status operasi ini adanya di sistem kontrol. Kemudian ketersediaan, spare part itu dikataloging. Kemudian informasi vendor ada di pengadaan. Ini salah satu contoh data ya, sebenarnya banyak data di dalam sistem aplikasi ini. Kemudian untuk finance juga ada, kita butuh nilai aset, history cost-nya, umur saat ini. Kemudian ada lagi history gangguan dan otage itu di aplikasi niaga. Kemudian tool dan export ini juga sistem yang berbeda-beda. Dengan kondisi seperti ini, kita berharap sebenarnya aset itu bisa memberikan informasi berdasarkan data semua ini yang mudah untuk didapat. Tapi untuk saat ini karena sistemnya berbeda-beda itu masih agak sulit kita dapat karena masing-masing sistem ini memiliki kode yang berbeda-beda. Ini salah satu contohnya. Misalnya kita lihat sistem trafo. Sistem trafo ini di sistem kontrol kodenya seperti ini. Karena sistem kontrol itu mengikuti pabrikan dari sistem kontrolnya. Kemudian di niaga ini menggunakan NERD. Itu kodenya 4 angka seperti ini. Kemudian di akutansi juga memiliki kode sendiri. Kataloging juga memiliki kode sendiri. Dan di CMMS itu memiliki kode sendiri juga. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan informasi tentang sebuah aset yang tadi kita sampaikan di sini. Kita ingin mendapatkan informasi secara cepat itu agak sulit sehingga masih dilakukan secara manual. Ini salah satu contoh misalnya ini tadi kalau kita melihat antar aplikasi. Kalau kita lihat dalam aplikasi yang sama misalnya sistem kontrol ini pun ternyata masih berbeda-beda datanya. kita lihat di sini pabrikannya macam-macam ya. Ada Yokogawa, ada Beley, Zubisi, ABB, Emerson ini. Tentunya mereka memiliki kode aset yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke CMMS. Jadi ceritanya untuk CMMS itu awalnya kita menggunakan CMMS yang standalone. Karena dia standalone maka masing-masing server itu ada di unitnya masing-masing. Ketika kantor pusat ingin mendapatkan histori, ingin mendapatkan report, tentu mereka harus menggunakan pesawat karena harus datang ke kantor pusat. Itu tahun 2000-an. Kemudian pada tahun 2010 kita mulai melakukan integrasi. integrasi data sehingga CMMS yang kita pakai ini menggunakan webbase. Sehingga sudah hilang pesawat-pesawatnya tadi. Bisnya juga sudah hilang. Cukup dengan menarik data. Harapannya pada saat itu kita punya kemudahan dalam pemeliharaan. Kemudian kemudahan informasi. Jadi lebih cepat kita dapatkan informasi. Kemudian kemudahan populasi aset. Artinya kita bisa langsung mengelompokkan aset kalau kita ingin tahu informasi sebuah aset terhadap aset lainnya. Kemudian kita juga berharap adanya standarisasi aset baik dari sisi maintenance, pemeliharaan, FMA, sistem monitoring, sistem proteksi. Seperti tadi mungkin yang safety moment tadi mungkin kalau sendirian pembangkitnya hanya berpikir sendiri mungkin bisa jadi kejadian itu terjadi padahal di tempat lain sudah pernah kejadian. Tapi kalau kita melakukan komunikasi ketika ada satu pembangkit kejadian katastropik seperti itu harapannya di pembangkit lain tidak terjadi. Karena informasinya sudah mudah didapat. Kemudian selain itu diharapkan juga ada integrasi data antar aplikasi. Tapi sayangnya pada saat informasi ini sudah terpusat kita mulai beberapa tahun ini juga sudah membangun big data kita kumpulkan semua data termasuk data sistem kontrol ketika datanya sudah terpusat kita lihat di dalam CMMS kondisinya seperti ini. Kode dan deskripsi masing-masing unit itu ternyata belum seragam. Walaupun sebenarnya pada saat kita melakukan integrasi data tahun 2010 kita membangun CMMS web-based itu kita sudah menyeragamkan kode menggunakan kode yang sama yaitu kode KKS. tapi pada saat itu kita serahkan ke unit masing-masing untuk menerjemahkan kode KKS itu sehingga begitu semua data masuk ke kantor pusat baru kelihatan ternyata untuk aset yang sama penerjemahan dari KKS itu masih berbeda-beda antara unit baik kode maupun deskripsi. Tentu saja kalau kita mau membangun big data untuk mendapatkan informasi dari sebuah aset yang sama itu masih agak kesulitan. Kemudian yang selain itu juga ada aset yang memang belum terdaftar. Kemudian ada lagi parent-childnya belum konsisten. Harapannya yang di dalam kode KKS sebuah sistem misalnya ini LAA berarti childnya pun harus LAA juga. Nah di sini ada LAA sebuah data sebuah aset akan menarik informasi sebuah aset beserta komponen-komponennya karena datanya tidak seragam. Kodenya tidak seragam. Kemudian ada juga yang hirarkinya belum lengkap. Harapan kita ketika kita membangun sebuah hirarki banyak hal yang bisa kita dapatkan. Jadi mulai dari root cause misalnya ada gangguan kita ingin tahu root cause-nya apa sih. Tapi kalau misalnya informasinya hanya sampai aset besarnya ini maka itu tidak akan tercapai. Sulit untuk kita dapatkan. Dan ini juga akan menghambat perhitungan reliability. Jadi ini adalah poin-poin yang menyebabkan harapan kita tadi untuk integrasi itu belum bisa tercapai. akibatnya implementasi big data itu agak sulit kita dapatkan agak sulit kita realisasikan walaupun bukannya tidak mungkin karena melakukan pemilihan data manual pun masih bisa cuman mungkin tidak cepat. Nah di sini kita simpulkan bahwa kita memerlukan kode aset yang sama untuk semua jenis aset untuk aset yang sejenis. Dan kita juga memerlukan kode aset yang sama untuk seluruh aplikasi untuk aset yang sejenis itu. Nah itulah kenapa kita melakukan integrasi kode aset. Nah di sini program integrasi kode aset itu targetnya adalah membuat kode yang sama untuk aset yang sama di seluruh aplikasi. Tentu saja standarnya harus kita tentukan karena kita sebelumnya sudah menggunakan KKS maka kita lanjutkan kita gunakan standar KKS sehingga tidak mulai dari awal lagi. Kemudian dengan aplikasi yang banyak tentu kita harus memilih aplikasi mana yang akan kita pakai sebagai referensi dan di sini kita menggunakan yang kita pilih adalah referensi aplikasi CMMS karena secara hirarki secara kelengkapan data CMMS itu lebih lebih tertata dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Kemudian tentu saja ada syaratnya ketika kita membangun kode yang sama membangun sebuah kode harapannya kode aset yang existing ini tidak berubah tidak mengganggu sehingga tidak menghilangkan histori dari aset yang kita buat kodenya. Kemudian otomatis ketika kita membangun aplikasi kita membangun kode aset ini maka level hirarki ini otomatis akan sama. Nah di sini yang kita kerjakan adalah membuat kode aset baru dengan menambahkan satu kolom pada tabel aset jadi yang kita bikin itu adalah membangun kode standar yaitu kode padanan untuk kode aset yang lama dan kode itu kita sebut dengan kode alias sekarang kita lihat mulai dari standar yang kita pakai di sini standar yang kita pakai adalah KKS untuk KKS sebenarnya dia ada pilihan apakah menggunakan identifikasi kode itu menggunakan proses berdasarkan proses atau menggunakan point installation atau menggunakan lokasi nah untuk saat ini di dalam kebijakan yang kita buat tentang kode kode aset itu kita menggunakan proses identifikasi berdasarkan proses ini adalah format di KKS jadi di tempat kami untuk unit itu ada dua huruf dan dua angka itu untuk unit kemudian kemudian untuk subsistem ada tiga huruf dan dua angka nah untuk subsistem ini sengaja kita bikin dua karena kita membuat hirarki untuk sistem dan subsistem jadi kalau misalnya dia baru dua huruf maka dia kita sebut sistem kemudian kalau misalnya tiga huruf maka kita menyebutnya subsistem tapi kalau yang dua huruf itu belum pakai kode nomor kalau subsistem itu sudah menggunakan nomor NN nah kemudian kalau misalnya kita lanjut ke equipment maka kode subsistem tadi kita tambahkan dengan kode equipment yaitu yang hurufnya dua angkanya tiga jadi sebenarnya dari sini sudah bisa kita lihat kalau kita baru lihat aja kode aset makanya kita langsung tahu oh itu equipment oh itu komponen itu dari jumlah dari jumlah angka atau huruf yang ada di kode ini nah di di KKS kita lihat kode-kodenya itu seperti ini contoh ya contoh untuk main turbine itu untuk yang MA yang dua huruf itu kita kita sebut itu sebagai sistem kemudian kalau sudah tiga huruf itu disebut subsistem nanti ada lagi equipment equipment itu punya kode sendiri dan komponen juga punya kode sendiri untuk implementasinya kita lihat misalnya level system di level system ini MA main steam turbine BA power transmission generator MK AA LA itu semua bisa kita langsung contek ya dari KKS karena ini tidak tidak banyak tidak banyak tidak ada ini ya tidak ada redundant tidak ada aset yang double-double kalau untuk sistem itu bisa langsung dipakai menggunakan kode KKS nah untuk subsistem kita masuk ke subsistem ini mulai kita membutuhkan yang namanya kesepakatan karena ada beberapa kode yang harus kita sepakati dan itu belum difasilitasi di KKS nah ini contohnya ya kalau level subsistem itu kita lihat tadi HP turbine itu MA itu udah jelas ya tinggal pakai aja kemudian IP turbine juga MA itu tinggal pakai aja LP turbine MAC sekarang pertanyaannya bagaimana dengan valve itu dia masuk ke MAA atau ada kode khusus untuk valve kalau kita lihat dari data CMMS yang existing unit itu juga menuliskannya belum seragam untuk unit A dan unit B dia memasukkan subsistemnya itu adalah MAA artinya valve itu merupakan anak dari HP turbine nah sementara unit C dan B itu memasukkan MAA eh apa valve turbine ini ke dalam kode MAX eh unit C ya unit C memasukkan ke dalam kode MAX jadi kode tersendiri di luar HP turbine IP turbine maupun LP turbine sehingga hirarkinya bisa terlihat seperti ini ada dua jenis hirarki yaitu hirarki yang valve turbine ini sebagai anak dari HP turbine kemudian ada juga yang apa valve itu se-level dengan turbine nah ini mana yang mau kita pakai gitu ya ini ada banyak yang nanya juga emangnya kenapa gitu ya kalau misalnya valve ini berbeda hirarki gitu ya ya ini tentu sangat berpengaruh dalam aset manajemen karena dalam aset manajemen hirarki itu akan berpengaruh terhadap informasi untuk mengambilan keputusan keputusan apa saja salah satunya keputusan biaya kita lihat dari perbedaan hirarki ini kalau misalnya biaya untuk HP turbine dimasukkan juga valve-nya tentu biayanya akan bengkak gitu ya seolah-olah kok di unit yang ini HP turbine-nya besar sekali biayanya gitu sementara di unit yang lain yang memisahkan antara HP turbine dengan valve turbine terlihat bahwa HP turbine-nya lebih sedikit biayanya kemudian dari selain biaya juga ada pareto pareto misalnya kita ingin melihat mana sih aset-aset yang paling berpengaruh terhadap gangguan misalnya gitu ya pareto gangguan kalau kita masukkan governor ke dalam HP turbine maka akan terlihat bahwa gangguan di HP turbine itu besar kemudian kalau di hirarki yang satunya lagi itu terlihat HP turbine-nya kecil sehingga kalau kita bandingkan gitu ya seolah-olah unit yang HP turbine-nya itu memiliki anak atau child valve- valve turbine seolah-olah maintenance-nya itu tidak bagus atau operasinya kurang bagus seolah-olah seperti itu atau boros perbedaan ini nanti akan berpengaruh ke KPI masing-masing unit selain itu mengenai reliability di dalam reliability juga sama ya ketika nanti governor valve- valve MSV atau governor valve ini masuk ke sebagai child HP turbine tentu saja nanti reliability-nya akan jelek kalau misalnya si valve ini ternyata sering gangguan sementara disini karena HP turbine jarang gangguan maka reliability-nya tinggi nah itu itulah disini kita harus mengambil keputusan memutuskan sebenarnya membuat kesepakatan sistem mana yang harus kita pakai karena setiap unit harus sama nah kita coba lihat ke kode KKS-nya di CMMS eh ya kode KKS-nya di kode KKS-nya memang disini ada MAX tadi kan ada MAA ada MAX MAX itu adalah non-electric control and protection equipment jadi valve itu bisa diasumsikan sebagai sistem control untuk turbin jadi kita masuk ke MAX nah ini tadi kita lihat dari sisi satu aplikasi CMMS kita coba melakukan alignment dengan aplikasi yang lain yaitu aplikasi niaga yang menggunakan NERD North American Electric Reliability Corporation NERD ini merupakan data atau standar kode aset gitu ya untuk cost code jadi untuk melihat gangguan disini digunakan oleh aplikasi niaga disini kita lihat hirarkinya itu sistem komponen subsistem dan deskripsi kalau kita padankan gitu ya sistem itu sama sistem gitu ya kemudian komponen itu adalah subsistem di KKS kemudian equipment itu adalah deskripsi di NERD disini kita lihat komponen itu se-level antara HP turbin dengan valve sehingga ketika kita balik lagi ke KKS ini sebenarnya lebih cocok kalau valve itu masuknya ke MAX karena dia se-level sama turbin nah dari sini satu lagi kita bisa membuat kesepakatan bahwa valve itu ternyata di luar dari main aset di dalam sebuah sistem ini kesepakatan yang sudah kita buat tapi apakah selesai sampai sana gitu ternyata ada lagi pertanyaan berikutnya ketika valve itu memang sudah menjadi satu sistem MAX gitu ya apakah MAX itu kita buat menjadi satu sistem gitu ya jadi MSV GV RSV ICV itu satu sistem dengan kode MAX 01 atau masing-masing valve ini berdasarkan jenisnya kita bagi menjadi empat sistem MAX 01 MAX 02 03 04 kita lihat di sini masing-masing itu ada jumlahnya MSV itu ada dua GV itu ada empat RSV juga ada dua ICV ada empat satu subsistem ini berhubungan dengan satu jenis valve nah kalau hanya dari bentuk subsistem kayaknya kelihatan lebih simple yang MAX MAX 01 ini sekarang kita coba kalau kita masukkan dia kalau kita mulai memasukkan ekipmennya seperti apa di sini kita lihat dulu di KKS untuk ekipmen valve itu adalah AA sehingga di sini kita coba untuk yang satu sistem satu subsistem MAX kalau kita sudah masukkan ekipmennya maka kodenya akan seperti ini MSV itu AA1 karena kita ketika kita ada kode AA untuk valve bingung kan kita harus menentukan ini valve punya siapa valve MSV kah valve GV kah valve RSV kah atau valve ICV kah sehingga untuk membedakannya itu kita kasih kode 1 2 3 4 di valve nya nah untuk jumlah asetnya itu kita masukkan di kode yang paling ujung sehingga bentuknya seperti ini MAX 01 AA 101 dan MAX 01 AA 102 sehingga kita lihat untuk untuk valve nya untuk ekipmen nya itu itu angkanya itu menjadi ratusan ya kelihatan nah sekarang kita coba lihat yang apa valve nya itu pengelompokannya subsistemnya itu berdasarkan jenis valve nah disini kalau berdasarkan jenis valve maka MSV itu sudah jelas ya MAX 01 itu MSV kemudian GV 02 RSV 03 ICV 04 dan untuk valve nya sendiri itu tidak perlu berpikir ini valve punya siapa gitu ya karena punya siapanya itu sudah dibaca sudah dijelaskan di subsistem nah kalau kita lihat perbandingan antara yang yang kanan ini dengan yang kiri tentunya kita ingin melihat dari sisi kemudahannya gitu ya kecepatan kita mengambil keputusan tentunya lebih mudah adalah yang kodenya kodenya hanya satuan dibandingkan dengan yang ratusan kalau yang ratusan ini MAX nya itu tidak tidak berpengaruh apa-apa ya MAX 01 gitu semuanya udah sama tapi untuk valve begitu disampaikan valve yang mana yang gangguan ya gitu valve 2 2 nya 2 punya siapa gitu apakah punya GV apakah punya MSV gitu ya 2 nya 2 apa jadi pertanyaannya masih banyak sementara kalau di sistem yang seperti ini di sistemnya yang dipisah berdasarkan jenis valve ini kelihatan bahwa cara membacanya itu lebih cepat MAX sistemnya udah ketahuan bahwa dia MSV GV RSV dan valve nya pun valve keberapa valve 1, 2, 1, 2, 3, 4 itu udah langsung kelihatan nah ini ini merupakan apa kesepakatan yang akhirnya kita ambil yaitu kode alias ini menggunakan satu subsistem untuk satu jenis valve itu untuk valve sekarang kita coba lihat lagi feedwater sistem di dalam feedwater sistem itu dimulai dari derator kemudian pompa-pompa feedwater masuk ke HPeter masing-masing aset ini dia ada subsistemnya sendiri ini ada derator itu LAA kemudian untuk pompa itu ada dua ya pompa untuk startup dan pompa untuk operasi normal untuk startup itu kodenya LAJ untuk operasi normal itu LAC nah kita lihat dulu yang LAA di derator itu kan fungsinya untuk memisahkan atau mengeluarkan O2 dari air kondensat menjadi feedwater nah disini ada dua ekipmen kalau kita lihat satu adalah ekipmen yang untuk berfungsi sebagai pemisah di bagian atas dan yang sudah dipisahkan O2 nya itu masuk ke tanki storage tank tentu saja kodenya berbeda karena di di ekipmen KKS ini ada kalau untuk storage ekipmen itu kodenya BB kemudian untuk separating ya kita untuk yang pemisahan O2 ini kita ambil separating ekipmen itu AT nah kita lihat di CMMS kondisi sekarang gitu ya derator itu tidak dipisahkan dia masih satu belondongan gitu ya sistemnya sama LAA walaupun disini ada juga yang pakai LAD ya jadi tetap ini harus kita perbaiki di kode alias untuk yang LAA ekipmennya ada yang menggunakan AC AC itu apa AC itu heat exchanger disini sudah jelas bahwa derator itu bukan heat exchanger kalau heat exchanger ini sudah bisa dilihat disini beda ya bentuknya jadi HP heater kita sudah ketahuan kalau ini jelas dia bukan heat exchanger maka ini harus kita perbaiki kemudian ada juga yang menggunakan BB storage equipment nah ini kurang ya harus kita tambahkan storage deratornya ini banyak yang pakai BB nah di dalam kode alias kita buat kesepakatan lagi yang lain lagi bahwa untuk derator kita harus membuat dua aset dua ekipmen yaitu derator dan storage tank nah itu di apa untuk kode alias di derator kita maju lagi ke feed water di feed water itu ada apa ada startup dengan BFP untuk startup itu kita lihat penerjemahan KKS itu belum semuanya menggunakan kode LAJ masih ada yang menggunakan kode LAC kemudian di BFP nya sendiri kita lihat ada yang menggunakan LAC tapi dengan hirarki yang bermacam-macam karena kita tahu BFP itu BFP itu dia bukan pompa sendiri tapi dia ada bosternya ada pompanya bisa jadi pompanya turbin nah ini jadi kira-kira kalau kita bikin gambaran sederhananya gitu ya yang gambar ini tadi MBFP itu adalah startup ada BFPTA ada BFPTB nah kalau di sini BFPT itu adalah BFPT-nya dan boster-nya B juga sama BFPT-B dan boster-nya kita lihat di sini kalau semua pompa ini itu dijadikan satu sistem maka kita akan lihat bahwa masing-masing pompa ini itu perlu definisi definisi apakah dia pompa 1, 2, 3, 4, 5 oke kalau hanya sampai pompa saja aman gak masalah tapi begitu sudah masuk ke valve bingung lagi valve yang mau dipakai sebagai 01 itu valve yang mana apakah valve di SUBP input output apakah valve punya BFPTA apakah valve punya BPTB itu bingung lagi nah kemudian kita coba ada lagi pembagian subsistem yang kedua kalau ini mirip ya hanya memisahkan antara LAJ dengan LAC di sini kita pisahkan antara BFPTA dengan BFPTB LAC01 LAC02 di masing-masing BFPT ini ada dua pompa booster dan BFPT-nya kita lihat sebenarnya sini sudah ada pemisahan LAC01 ada dua pompanya juga dua satu dan dua LAC02 pompanya ada dua pompa booster dan pompa BFPT balik lagi ke valve aman kalau di valve itu langsung bisa kelihatan karena valve-nya itu tidak ada di tengah-tengah kalau valve-nya ada di tengah-tengah pusing juga mau masuk mana booster atau BFP di sini valve-nya kebetulan ada di ujung-ujung sehingga untuk valve aman yang pusing apa yang pusing itu ketika kita mau mendaftarkan instrumen misalnya instrumen temperatur kalau kita pakai LAC01 yang ada pompa booster dan pompa BFPT kita pakai instrumen temperatur ini dia punya siapa punya booster atau punya BFPT akibatnya kita harus menambahkan ratusan lagi kode satu dan dua di sebelah angka di sebelah huruf CT di sebelah kode ekipman nah ini apa harus kita putuskan lagi sepertinya ini jangan sampai kejadian seperti ini maka kita lanjutkan lagi bagaimana kalau masing-masing itu kita jadikan subsistem sehingga kita bisa mendapatkan empat subsistem di dalam sweet water system empatnya apa LAC1112 2122 ini penjelasannya misalnya kalau yang LAC11 LAC12 itu langsung sudah ketahuan oh ini pompa BFPTA artinya LAC1 itu untuk A satunya itu untuk BFPT satu sebelahnya LAC1 itu adalah BFPTA sistem BFPTA dan dua ini adalah angka untuk poster nah kita lihat disini untuk pompa tadi tidak masalah ya tapi pompanya mau tidak mau jadi hanya ada satu di masing-masing sistem demikian juga dengan follow nah untuk instrumen ini kelihatan jadi lebih mudah instrumen CT001 punya siapa LAC11 berarti temperatur sensor temperaturnya ini adalah punya BFPTA nah dari sini kita ambil kesimpulan bahwa yang kita pakai adalah yang pembagiannya lebih betil di sistem nah kesimpulannya adalah pengelompokan subsistem sebaiknya tidak mempengaruhi ekipmen jadi jangan sampai tadi sudah beberapa kali kita lihat kalau kita mengelompokkan subsistem itu terlalu global maka akibatnya akan berdampak pada ekipmen yang yang ribet gitu ya ekipmen apa sistem apa pertanyaannya jadi berlanjut gitu ya tapi kalau misalnya subsistemnya itu sudah jelas maka ekipmennya langsung ekipmen yang mana ekipmen nomor 1 nomor 2 nomor 3 ini untuk BFP informasinya seperti ini dan yang kita dapatkan ya memang kita harus bikin keputusan sepakatan bahwa yang diambil adalah yang subsistemnya masing-masing aset nah ini adalah hirarki feedwater yang tadi ya memang kalau kita apa kalau maunya kita gitu ya itu detil tuh dari feedwater sistem yang besar kemudian masuk feedwater pump sistem gitu ya feedwater pump sistem kita bagi dua ada feedwater pump sistem ada startup pump sistem kemudian di dalam situ kita bagi lagi tuh feedwater pump A feedwater pump B gitu kemudian turun lagi baru ke bosternya feedwater pump nya tapi apa BVT nya tapi di dalam KKS itu kita hanya memiliki memfasilitasi empat ini ya empat level dan sistem subsistem ekipmen dan komponen sehingga mau gak mau tidak bisa difasilitasin semua kalau gak ini bisa sampai 15 mungkin sampai 10 gitu ya 10 hirarki gitu ya panjang tanpun disini kita harus mengambil keputusan untuk subsistem itu yang mana nah disini kita ambil kesimpulan keputusan bahwa subsistem itu langsung ke masing-masing pompanya jadi subsistem yang feedwater sistem feedwater pump A itu tidak tidak perlu kita ambil karena sebenarnya kodenya sama dengan kode LAC saja gitu ya LAC yang jumlahnya 5 5 5 5 karakter ini gitu ya itu sudah menunjukkan sebuah subsistem kalau kita butuh informasi feedwater pump maka tarik saja LAC dengan jumlah huruf 5 maka akan ketarik semua tuh boosternya BPT-nya yang A kemudian booster B BPT-B nah seperti itu ini sampai level ekipmen dan itu nanti akan berlanjut sampai ke bagaimana dengan ekipmennya bagaimana dengan komponennya ini yang tentunya harus kita definisikan juga rotor itu kodenya apa casing kodenya apa gitu ya ini harus kita buat standar juga supaya semua unit mempunyai kode yang sama dan semua aplikasi juga bisa menggunakan kode yang sama nah selain apa aset mekanik gitu ya disini ada lagi yang lebih menarik itu dari sisi instrumentasi kalau di instrumentasi saat ini teman-teman data di CMMS itu memasukkan instrumentasi itu ke dalam aset jadi merupakan bagian dari aset seperti level transmitter itu bagian dari derator storage tank itu bagian dari derator sementara ada lagi yang lain itu mengelompokkan sendiri jadi instrumentasi itu di luar dari derator di luar dari storage tank seperti ini nah ini perlu kita lihat gitu ya seperti apa sih sebenarnya gitu ini juga perlu kita definisikan perlu kita sepakati di selain itu ada lagi sistem instrumentasi itu yang memasukkan ke dalam kode LAY jadi di di KKS itu ada LAY YY ini adalah untuk control dan protection equipment tapi disini bisa kita lihat ya kalau dia LAY pertanyaannya sama dengan yang tadi disini ya contohnya CMMS ini di salah satu unit itu mengemasukkan subsistemnya itu adalah LAY flow meter cukup ada flow meter gitu ya pressure indikator tapi tidak didetilkan flow meter yang mana pressure indikator punya siapa pressure indikator punya LAAK gitu ya atau punya fitwater PAMK atau punya HP heater gitu ya agak sulit kita definisikan kalau dia masuk ke dalam LAY nah oleh sebab itu kita harus memutuskan bahwa sebenarnya jangan masuk LAY gitu karena kita tahu hirarki instrumen ini harus jelas karena instrumentasi merupakan kunci integrasi sistem informasi dengan sistem kontrol sistem kontrol itu kan database-nya dia itu instrument list ya instrument list itu sudah jelas dia tidak mengarah ke aset ya jadi misalnya pompa maka yang ada di situ adalah apa instrumen pompa walaupun enggak juga dia sama ya indikasi indikasi pompa jadi bukan langsung ke pompanya makanya ini harus benar-benar kita buat detail ketika pressure indikator pressure indikator punya siapa supaya supaya nanti bisa align dengan sistem kontrol nah disini kita lihat untuk sistem instrumentasi kita ambil kesimpulan bahwa instrumentasi bukan termasuk subsistem LAY itu yang pertama tadi ya karena akan membingungkan dia sebenarnya masuk yang mana gitu kalaupun tidak dia harus mendefinisikan cukup banyak mendefinisikan bahwa dia punya LAA tapi LAA nya yang mana yang deratornya atau yang tangkinya ini juga harus ditentukan jadi akan menyulitkan kemudian untuk instrumentasi sendiri gitu ya secara hirarki secara KKS itu sebenarnya dia diawali dari level equipment jadi kalau disini disini subsistem ini gak ada instrumentasinya adanya kontrol dan protection artinya kalau misalnya kontrol untuk seluruh feedwater ini ada maka dia masuk kesini tapi kalau gak ada ya berarti gak usah dipakai nah di dalam equipment di dalam level equipment itu ada direct measuring circuit sama closed loop control circuit di KKS itu ada dua C dan D kalau yang C ini ini untuk measuring artinya untuk monitoring kalau kita sepakati bahwa ini untuk monitoring sementara closed loop control ini untuk yang berhubungan sama pengontrolan nah dari sini bisa kita lihat bahwa oh instrument itu adalah tapi ini rangkaian ya rangkaian instrument itu merupakan sebuah equipment jadi equipment itu dengan equipment aset gitu ya kayak tadi misalnya storage tank itu se-level dengan instrument jadi dia bukan bagian dari storage tank nah kemudian ini tadi sudah disampaikan bahwa instrument equipment instrument merupakan satu rangkaian instrument ini kelihatan ya sirkuit gitu di dalam di dalam equipment ini tidak ada sensor tidak ada transmitter itu yang ada hanya rangkaian flow rangkaian level pressure gitu ya nah kemudian untuk sensor sensor transmitter kabel bagian dari satu rangkaian instrument itu merupakan level komponen nah nanti kita lihat sesudah ini ini dari sisi pengelompokan aset instrument jadi disini kesimpulannya rangkaian instrument bukan merupakan bagian dari aset utama tadi kita sudah sepakati kemudian rangkaian instrument adalah equipment pada level hierarchy jadi rangkaian instrument adalah equipment dia di luar sistem di luar tangki di luar heater di luar pompa jadi bukan anaknya dari aset-aset itu nah kita lihat di di komponen ini KKS untuk level komponen ada instrument dan ada electrical komponen nah disini baru kelihatan untuk komponen ada sensor ada signaling device ada piping gitu ya thermowell sementara di yang hubungannya sama elektrik itu ada transducer ada transmitter gitu ya itu bisa kita pakai itu masuknya ke komponen nah ini contohnya untuk derator misalnya itu ada tankinya sendiri ada deratornya nah itu se-level dengan measuring circuit ada closed loop untuk level ada pressure ada temperature itu semua rangkaiannya komponennya seperti apa komponennya ya itu berada di dalam circuit itu tergantung ya tidak harus semuanya dimasukkan kalau misalnya dia apa tidak punya junction box misalnya langsung ke DCS misalnya yaudah berarti tidak usah dipasang cuman ini contoh aja ada primary sensing element yang kodenya adalah key B sensor ya sensor itu key B kemudian data transmission misalnya transmitter itu datanya kodenya strip way nah ini untuk instrumentasi untuk instrumentasi ini agak agak apa ya masih membutuhkan waktu karena sebenarnya instrument itu banyak ya untuk satu sistem itu banyak tapi ya itu tadi memang harus dilakukan ya nah jadi kalau misalnya kita lihat yang disebut satu rangkaian itu seperti apa gitu ya ini kelihatan banyaknya di sini ya kita lihat misalnya contoh untuk close loop circuit level misalnya kalau dia di sistem DL biasanya dia punya terdiri dari beberapa sensor beberapa transmitter yang nyambung ke satu junction box dan satu DCS dari sini yang disebut dengan satu rangkaian itu ya ini ada tiga sensor ada tiga transmitter gitu ya sehingga di sini kita lihat dalam untuk pengkodean masing-masing aset untuk sensor itu kita lihat DL-nya itu satu ekipmennya itu satu asumsi ekipmen karena asumsi rangkaiannya itu cuma satu sementara key B-nya sensornya itu ada tiga satu dua tiga seperti itu nah sementara untuk rangkaian monitoring gitu ya measure misalnya kita kasih kode CP gitu ya untuk membedakan biasanya kalau rangkaian monitoring dia hanya ada dua ada dua tapi masing-masing dia tidak menghasilkan satu output kalau yang tadi kan closed loop itu outputnya satu yang dipakai ya jadi ini merupakan satu rangkaian tapi kalau untuk yang measuring dia memang benar-benar masing-masing masing-masing satu rangkaian sehingga kode untuk ekipmennya itu jadi CP01 dan CP02 jadi di ekipmennya ada dua sementara komponennya masing-masing komponen sensornya cuma satu dan komponen untuk CP002 itu juga cuma satu nah ini kesepakatan yang baru kita sepakati di sistem kontrol nah dari itu tadi beberapa contoh bagaimana kita membangun kode yang sama gitu ya untuk aset dipembangkit dengan catatan kesepakatan seperti ini baru ini yang kita dapatkan kayaknya nanti kalau kita masih berlanjut untuk aset-aset yang lain kayaknya ada kesepakatan lain itu yang pertama bahwa tidak semua standar penomoran aset dipasilitasi oleh standar KKS jadi kalau KKS itu seperti yang tadi sudah kita lihat dia hanya menyampaikan misalnya sistem sistem apa kodenya apa kemudian subsistem apa kodenya apa ekipan apa kodenya apa nah ketika kodenya itu ketika asetnya ada dua redundant dan segala macam itu tentu kita harus membuat kesepakatan kemudian yang kedua diperlukan kesepakatan untuk menentukan kode alias yang belum difasilitasi oleh kode standar KKS seperti pengelompokan dan penentuan format formatnya mau seperti apa apakah mau diperjelas dengan penambahan angka 1 01 yang ratusan tadi atau mengelompokannya di level atasnya kemudian yang ketiga beberapa kesepakatan yang kita dapatkan ketika membuat kode alias adalah yang pertama pengelompokan sistem atau subsistem itu perlu dilakukan dan sebaiknya tidak mempengaruhi ekipmen karena ekipmen memiliki kelompok sendiri itu tadi yang sama-sama kita bahas mulai dari falof pompa sampai ke instrumen kemudian dalam sebuah sistem falof itu bukan merupakan aset utama bagian dari aset utama maafin kurangnya jadi sama ya falof dengan rangkaian instrumen itu bukan merupakan bagian dari aset utama dia itu berdiri sendiri kemudian dalam sebuah subsistem rangkaian instrumentasi merupakan sebuah ekipmen kemudian pengelompokan aset tidak perlu berdasarkan tipe aset karena sudah tersedia dalam database spesifikasi ini kita sampaikan karena kita pun ketika melakukan kesepakatan ini kita tidak otomatis merasa cukup dengan kesepakatan yang kita buat kita juga searching di internet itu ada yang membuat perbedaan mendefinisikan aset itu berbeda-beda misalnya untuk sensor temperatur misalnya rangkaian temperatur misalnya dia membedakan antara termokopal dengan RTD itu dibedakan sama dia tapi kalau di sini kita merasa itu sebenarnya tidak perlu jadi yang kita bedakan itu sebenarnya apakah dia lokal atau DCS kemudian apakah dia monitoring atau kontrol yang hubungannya sama fungsi nah ini adalah kesepakatan nah apa yang kita buat ini sudah beberapa sudah kita masukkan ke dalam aplikasi nah ini bisa kelihatan teman-teman bapak ibu semua aset yang lama ini kode aset yang lama ya itu tidak sama sekali tidak kita ubah kita hanya menambahkan satu kode aset di sini yang kita sebut dengan kode alias mungkin sudah langsung kelihatan bagaimana bentuk susunannya susunan kode alias ini dibandingkan dengan susunan data existing misalnya ini untuk condensate piping piping itu kan dia kodenya LCA di sini ada yang menggunakan LCB sehingga ketika nanti di dalam kode alias kita harus memperbaiki kodenya menjadi LCA nah yang nanti akan kita integrasikan dengan aplikasi lain ya tentu saja yang kode alias ini kemudian ada juga yang dia hirarkinya itu sampai ke jumlah jumlah karakternya tidak sama kalau di sini karakternya sudah jelas artinya kalau kita mau mengambil LCA LCA itu akan keluar semua apakah dia komponennya apakah dia ekipmennya akan keluar semua kalau kita menarik data LCA tapi kalau kita menggunakan karakter LCA dengan jumlah karakter ini berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya kita ambil jumlah karakternya 8 kodenya LCA maka yang muncul adalah hanya subsistemnya saja ekipmen dan komponen tidak akan keluar sementara kalau kita menggunakan searching seperti itu di aset ini yang lama itu pasti tidak bisa keluar seperti yang kita harapkan nah di dalam aplikasinya sendiri kalau kita klik ini akan kelihatan bahwa kode asetnya itu muncul ini bisa kelihatan nah kalau misalnya ini sudah ada teman-teman kita bisa dapatkan bagaimana spare partnya ini ada link-linknya dengan hanya satu kode ini kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang lain yang ada di CMMS ini kalau sudah ngelink sama aplikasi lain itu lebih banyak lagi informasi yang bisa kita dapat nah ini jadi apa yang kita lakukan ini memang tidak semuanya bisa langsung dipahami jadi ada beberapa pertanyaan juga bisa masa sih kita nggak bisa melakukan apa istilahnya kalau di Google itu search engine gitu ya masa sih kita nggak bisa menggunakan search engine untuk mencari informasi data yang sama di dalam list aset ini nah ini kita coba kasih contoh search engine itu sebenarnya bisa kita ambil dari sini ini contohnya misalnya kita ingin mengambil data karena kodenya bermacam-macam kita ambil berdasarkan deskripsi di sini filter menggunakan deskripsi filternya apa misalnya condensate piping tadi kan kita mencobanya yang condensate piping maka data yang muncul itu adalah 11 ribu banyak banget karena pipingnya itu sampai ke ekipmennya juga masuk semuanya masuk kemudian kita coba lagi filter dari yang ini tadi condensate saja condensate pump kemudian kita coba filter dengan tambahan piping mungkin ini lebih simple oke oh ya datanya lebih sedikit yaitu 69 tapi tetap belum menunjukkan hanya condensate pipingnya saja ini masih berlebihan ini masih kelebihan kemudian kita coba lagi condensate piping tapi yang kodenya LCA misalnya ini dapatnya sedikit malah hanya 25 artinya dari sisi deskripsi ini masih ada deskripsi yang dia bukan menggunakan kata-kata condensate piping untuk sistem condensate piping dan disini ketika kita menggunakan kode alias dengan jumlah ini ada strip-strip strip-strip ini menunjukkan jumlahnya jumlahnya 8 kodenya LCA maka benar-benar hanya itu yang yang kita butuhkan yang muncul jadi kelihatan manfaatnya di kode alias ini ternyata berbeda dengan search engine yang kalau kita pakai menggunakan deskripsi jadi kita tetap membutuhkan kode ini nah itu yang kita sedang kita lakukan teman-teman kesimpulannya aset manajemen dalam ISO 55000 seri ini membutuhkan data yang terintegrasi untuk mendapatkan informasi aset yang lengkap sebagai dasar pengambilan keputusan secara korporat kemudian data yang terintegrasi membutuhkan kode aset standar yang sama untuk aset sejenis untuk semua unit dan semua aplikasi kode ini kita sebut kode alias kemudian implementasi KKS sebagai referensi kode standar mulai dari subsistem dan selanjutnya ini masih membutuhkan kesepakatan baik format maupun pengelompokannya dan kesepakatan yang dihasilkan ini dalam membuat kode standar ini akan menjadi perdoman jadi tentu saja pada saat ini kita masih trial and error contohnya kayak tadi falloff itu sempat berubah juga awalnya kita sepakat bahwa dia itu bagian dari jadi MAA 001 AA gitu falloff nya tapi setelah kita telah lagi kita coba bandingkan dengan nurse oh ternyata dia itu bukan bagian dari sistem tapi dia berdiri sendiri falloff berdiri sendiri nah disini harapannya nanti kalau ini sudah jadi ini akan menjadi perdoman pembuatan kode aset dalam perusahaan insyaallah nanti bisa dipakai untuk semua aset mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Edi mudah-mudahan bermanfaat amin terima kasih ibu familia atas paparan yang luar biasa ini ya sebenarnya masalah aset register ini menjadi masalah banyak perusahaan karena supaya seragam bisa dipakai oleh banyak departemen dengan nama-nama yang unik tadi itu ya saya pikir itu satu yang luar biasa terima kasih kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaannya yang pertama ini dari Pak Dasri apakah di Indonesia Power yang disampaikan belum ada semacam big data untuk seluruh aplikasi dan seperti apa aplikasi yang dijalankan ini ada lima pertanyaan ini pertanyaannya banyak sekali ini agak ini aja singkat aja ya Pak Edi ya apa untuk big data kita sedang membangun teman-teman Pak siapa ya untuk big data ini kita sedang membangun dan memang kita tuh agak bisa dikatakan jor-joran jadi sebuah data dikumpulin dan ini baru ketahuan bahwa ternyata kode asetnya bermacam-macam itu setelah kodenya sudah terkumpul sehingga pusing lagi ketika mendapatkan informasi gimana cara nariknya akhirnya manual mungkin bisa diberi diberi gambaran katakan untuk satu lokasi saja katakan di Suralaya itu kan sama lokasinya itu gimana penamaan asetnya itu seragam nah itu Pak 14 57 itu dia dibangunnya kan berbeda 14 kode berdasarkan lokasi berdasarkan fungsi jadi agak gak nyombong gitu makanya itu kan kalau bertanya sepertinya mudah ternyata kenyataan di lapangan sulit iya Pak baik pertanyaan nomor 2 bagaimana dengan ISO 55.000 series yang diterapkan apa sudah berjalan sesuai standart yang dibutuhkan oleh perusahaan apakah ada ISO lain yang laik dijalankan oleh Indonesia Power pertanyaan nomor 2 kalau untuk ISO Indonesia Power itu banyak Pak ada ada namanya integrated management system gitu ya jujur saya gak hafal ya ada ISO tentang keamanan ada ISO tentang apa tentang safety ISO tentang sistem informasi itu banyak Pak banyak banget hampir kita aduk cuman untuk yang 55.000 ini setahun saya kita baru mencoba yang assessmentnya Pak jadi untuk implementasinya sendiri kita masih menggunakan aset manajemen kita yang lama bedanya apa walaupun sama-sama aset manajemen kalau aset manajemen kita yang lama itu masih berfokus ke jadi belum ada integrasi dari sistem planningnya sehingga untuk menjembatani itu tadi kita ada namanya implementasi life cycle manajemen ada asetnya kemudian ada juga kita mengambil data-data eksternal atau portfolio perusahaan juga dimasukkan untuk membuat perencanaan baik nomor tiga butuh berapa lama untuk mengintegrasikan aset yang sejenis di Indonesia Power ya itu yang ini sedang kita lakukan Pak jadi kita sendiri juga lagi tapi secara ini kita masukkan ke perencanaan jangka panjang Pak ini target kita tahun 2023 Pak memang lama ya jadi secara pengalaman aja Pak waktu Suralaya itu kita kita pindahkan dari awalnya kita menggunakan kode aset untuk menggunakan data sistem kontrol jadi itu langsung untuk hirarki kita pindahkan kemudian kita pakai lagi kode British waktu itu kita coba pakai British sampai kantor pusat memutuskan kodenya harus sama semua pakai KKS pada saat menggunakan KKS itu kita meng-hire konsultan konsultan aset management jadi bukan konsultan abal-abal konsultan aset management beliau itu memperbaiki kode itu membutuhkan waktu hampir setahun setahun kurang tapi kita bisa lihat batasan levelnya itu hanya sampai ekipmen artinya untuk satu aset untuk satu pembangkit saja membutuhkan waktu selama itu fokus artinya konsultan dia dibayar jamnya itu hanya untuk memperbaiki kode sementara yang kita lakukan di sini kita memperbaikinya itu bagi-bagi ada dua tim kemudian dilakukannya pun itu hanya seminggu sekali jadi kebayangnya mungkin memang kita membutuhkan waktu yang lama sehingga kita targetkan ya 2023 baik nomor empat life cycle management yang diterapkan di Indonesia masih relevan atau ada tool lain yang lebih simpel dan mudah dijalankan ya kalau sampai saat ini terus terangka untuk life cycle management kita masih mengadop EPRI belum melihat benchmark di tempat lain itu ada yang fokus ke life cycle management paling untuk benchmark kita melihat ke ISO ini ISO 55000 ini baik pertanyaan nomor 5 bagian atau resiko seperti apa yang dikhawatirkan dalam program integrasi kode aset KKS apabila sistem terjadi error terima kasih resiko apabila sistem terjadi error sepertinya kalau dari sisi KKS sebenarnya tidak masalah ya Pak karena KKS itu kan disimpannya kode alias tadi ya kode alias itu disimpannya kan di database ya jadi kalau aplikasinya bermasalah tetap ada kalau salah pilih misalkan apa tadi ada macam fals falsnya ternyata salah itu mungkin terjadi nggak seandainya mungkin apa resikonya oh gitu iya Pak kalau kemungkinan salah itu bisa Pak bisa terjadi cuman dengan adanya sistem yang standar seperti ini kita bisa meminimalisasi kesalahan karena kodenya kan sudah sama semua gitu ya walaupun mungkin cepet-cepetan bisa aja sih salah juga ya dibandingkan dengan kondisi sekarang yang dia masih berbeda-beda gitu berikutnya dari Pak Lunar Gultom apakah dengan penerapan standar KKKS untuk pengkodean aset regliter sudah efektif dapat mengidentifikasikan semua aset dalam setiap level hirarge unit pembangkit iya Pak kita mencoba simulasi kita coba simulasi di satu sistem itu sepertinya sudah bisa Pak salah satunya adalah kita mengintegrasikan pelaporan gangguan yang ada di NERS dengan yang di Maksimo jadi di program Niaga itu biasanya gangguan unit dari apa gitu ya itu kan kodenya dia punya kode sendiri sementara di Maksimo harus membuat root cause failure analisis nah itu biasanya nggak ketahuan tuh gangguan mana yang sudah dibuat RCFA-nya nah dengan adanya integrasi data ini kita membuat padanan juga di NERS itu ya KKS-nya itu apa gitu nah dengan adanya padanan ini maka bisa ketahuan gitu jadi mana yang sudah dibuat RCFA-nya mana yang belum nah itu bisa kita evaluasi apakah bisa mengakomodir istilah yang terus berkembang mengenai penamaan aset komponen yang berubah atau bertambah iya kalau penamaan sepertinya kita bikin standar Pak Edy kalaupun nanti ada aset baru ya berarti kita bikin standar lagi jadi untuk saat ini yang tadi kita lihat deskripsi aset memang macam-macam gitu tapi dengan kode alias kita bikin kode alias dan deskripsi alias jadi bukan hanya kodenya saja tapi ada deskripsi aliasnya juga deskripsi ini kita standarkan misalnya di MIL itu di unit mana nyebutnya MIL di unit yang lain menyebutnya pulverizer di unit yang lain menyebutkan MSM ini kita standarkan menjadi pulverizer di kode aliasnya jadi memang target kita seperti itu Pak kalau ada yang berbeda-beda kita bikin menjadi satu deskripsi baik berikutnya dari Pak Arlia Budi metode apa yang bisa dilakukan untuk data CMMS SEP yang secara autoritas tidak bisa berkomunikasi dengan data di kontrol sistem terima kasih itu tadi Pak yang kita temukan baru ini Pak kita bikin kode aliasnya untuk masing-masing kode aset kita bikin aliasnya seandainya ada justru kalau misalnya ada teman-teman yang bisa mungkin kita juga open Pak kalau misalnya ada saran juga selain membuat kode alias ini kalau ada yang bisa lebih cepat membuat integrasi data ini baik ini dari Pak Rio ada enam pertanyaan saya berjakan tadi Pak nomor satu apa sudah mengenal teknologi terupdate di fase OIM ONM bernama digital twins saya pernah dengar tapi saya lupa iya Pak maksudnya itu mendigitalkan ini ya physical system menjadi cyber system virtual system dan harus ada komunikasi antara yang digital dengan yang physical ini kalau di Sudah ada kebijakan kembangan digital twins belum mungkin gitu pernah pernah sih Pak pernah ada wacana kesana terus vendor vendornya udah pernah presentasi tapi sampai saat ini sih belum diimplementasikan oke terima kasih berikutnya pertanyaan nomor dua untuk 3D model di beberapa powerplan IP yang beroperasi apakah dibuat menggunakan SP3D atau PDMS E3D pada saat fase front end engineering design digital engineering design construction atau speed drawing kalau karena kita pembangkit lama Pak itu belum ada Pak baik berikutnya pertanyaan nomor tiga dari 3D model yang dibuat melalui software tersebut ini sudah tidak bisa menjawab ini ini soalnya kami di Migas sering memanfaatkan data non-geometrik tersebut untuk dijadikan asset code untuk enterprise asset management atau CMMS ini dari Migas baik nomor 4 kemudian juga sudah pernah apa kendala yang pernah ibu hadapi ini belum pernah menghadapi ini ya gak pernah ini kendalanya apa belum tahu berarti berikutnya nomor 5 dari asset fasilitas management yang sudah dibentuk apakah sudah pernah diintegrasikan dengan sistem maintenance seperti TPM total ini ya apa ini total TPM apa ini TPM total ini harus ada penjelasan langsung dari mana ini gimana ini mungkin dari apa berupa familiar dengan istilah TPM sebentar Pak saya lupa ya yang pasti kalau tadi integras apa penggunaan kode di penggunaan kode sistem kontrol gitu ya dengan CMMS gitu ya itu pernah dilakukan Pak tapi karena berbeda-beda setiap unit maka dibuat standar yaitu menggunakan kode KKS jadi menggunakan kode tech number untuk sistem kontrol itu tidak dilakukan lagi ya ini TPM nih total productive maintenance maintenance iya Pak oke nomor 6 CMMS yang Ibu pakai apakah bisa menyimpan data sheet spesifikasi basic maintenance SOP IKA sampai dengan korektifnya iya bisa Pak yang kita pakai Maksimo ya jadi cukup powerful kalau kita lihat untuk Maksimo oke berikutnya jika kedepannya IP ingin kolaborasi dengan Putra Putri Bangsa dalam implementasi Digital Twins feel free to contact us Bu oh iya iya Pak dari dari Bario ini tadi kalau mau ini apa mengembangkan Digital Twin ini gak usah pergi jauh-jauh di sekitar Indonesia Pak sudah ada iya Pak berikutnya dari Pak Amir apakah CMMS ini bisnya adalah Oracle dan kalau boleh tahu menggunakan brand apa misalnya API Pro atau XB dan apakah sistem CMMS ini juga sudah punya sistem modul yang sudah terintegrasi dengan inventory spare part permit work system conditioning monitoring data processing system iya awalnya maksimum kita memang total Pak jadi mulai dari maintenance sampai proses pengadaan itu di dalam satu aplikasi maksimum database-nya memang menggunakan Oracle tapi beberapa tahun kemudian ada perintah untuk keuangan agar integrasi dengan Bapak perusahaan kita PLN menggunakan ERP sehingga terpisah saat ini nah itu yang saat ini menjadi concern kita bagaimana caranya mengintegrasikan mengintegrasikan antara data yang mengelola finance dengan data CMMS yang makanya kita membangun kode alias ini baik berikutnya ini tambah lagi untuk gedung HVAC dan infrastruktur sipil lainnya sebagai pendukung membangkit apakah juga diidentifikasi dengan KKKS atau tidak iya untuk saat ini kalau kita lihat di Maksimo itu masuk Pak karena memang di KKS juga difasilitasin untuk administrasi ya oke baik berikutnya dari Pak Arya Bukimuti untuk piping system apakah dimasukkan sebagai aset atau tidak iya masuk Pak kemudian dari Pak Deddy Hindradi apakah CMMS KKKS dilengkapi warning system untuk schedule maintenance atau lifetime komponen iya jadi di dalam CMMS ini ada namanya modul maintenance modul PM itu ada due to kapan dilakukan kemudian berapa periodenya berapa minggu sekali untuk yang PM itu bisa apa difasilitasi bisa juga tergenerate gitu gitu baik berikutnya dari Pak Sirjon Pak Seru apakah software yang digunakan CMMS atau EAM atau satu software yang mengintegrasikan antara CMMS dan EAM kita tidak pakai software khusus Pak hanya kodenya aja karena sistem informasi itu kalau nggak salah database-nya sama yang kita dapatkan informasi dari sistem informasi database-nya sama jadi tidak perlu ada aplikasi khusus baik berikutnya dari Pak Indra Yakub Balis apakah sistem klasifikasi kode aset yang diterapkan mempunyai kesamaan atau berbeda dengan sistem harmonized number yang biasa digunakan untuk kode barang internasional belum belum kesana Pak jadi kita punya kode barang itu ada menggunakan kode inventory gitu ya saya belum tahu apakah kode inventory itu menggunakan kode yang dimaksud tadi ya Pak ya baik kemudian dari Pak Sutipjo bagaimana link kode aset untuk membangkit di IP dengan kode pada nurse data reporting instruction link-nya ya ini ditanya bagaimana link kode aset oh ya jadi tadi Pak di nurse kita bikin kode padanan KKS-nya kemudian di maksimum pun kita punya kode alias nah antar kode ini itu bisa link oh ya benar Pak di nurse itu kodenya dia hanya sampai level equipment jadi kalau misalnya kita integrasikan benar-benar sama itu memang tidak bisa jadi kita kita ketika nurse itu ada gangguan nurse itu akan langsung dilempar ke maksimum nanti di dalam maksimum sendiri itu ada pilihan untuk child-nya komponen mana karena di nurse itu memang agak sulit kalau kita sampai mendata sampai ke komponen jadi level integrasinya memang sampai ke level equipment berikutnya jadi ini tulisannya namanya iPhone seberapa jauh implementasi ISO 55000 series ini dapat mengintegrasikan berbagai macam cilus detail yang ada di user-user terkait iya Pak seberapa dalam itu itu memang harapan dari ini ya ISO 55000 ini ya seberapa dalam seberapa dalam jadi kalau kita emang benar-benar ingin mengimplementasikan pasti harus terintegrasi semua mulai dari proses bisnisnya kemudian datanya informasinya knowledge-nya sampai ke pengambilan keputusan itu harus harus benar-benar lain maka maturity-nya bisa maturity tinggi baik berikutnya masih dari penanya yang sama kesepakatan kesepakatan seperti apa saja yang diperlukan pada implementasi KKKS tersebut kesepakatannya yang tadi itu Pak salah satunya ketika membuat filef membuat instrumen itu yang selama ini berada di bawah hirarki dari aset itu sekarang kita keluarkan karena seperti yang sudah kita bahas itu ternyata tidak efektif kemudian ada lagi untuk instrumen untuk instrumen ternyata selama ini teman-teman itu langsung mendaftarkan asetnya itu langsung sensor langsung transmitter tapi kalau sekarang kesepakatan di kode itu bisa kita lihat bahwa sebenarnya ekipmen itu bukan masing-masing sensornya bukan masing-masing transmitternya tapi merupakan satu rangkaian instrumen itu kesepakatan-kesepakatan yang kita hasilkan sampai saat ini mungkin akan bertambah nanti ke depan berikutnya dari Pak Muhammad Ilyas bagaimana data historical maintenance saat migrasi kode dari masing-masing plan ke TG terstandarisasi begitu ya maksudnya bagaimana kode terstandarisasi bagaimana data historical maintenance saat migrasi kode dari masing-masing plan ke mungkin ke sistem yang terstandarisasi oh iya mungkin sedikit cerita Pak Edi jadi waktu tahun 2002 itu ketika kita membangun CMMS itu kita menggunakan kode masing-masing berdasarkan unit masing-masing terserah kemudian ketika kita membangun CMMS dengan underweb dimana datanya itu terpusat di kantor pusat kodenya diseragamkan menjadi kode KKS itu yang dilakukan adalah mengganti kode aset itu kejadiannya apa yang terjadi yang terjadi adalah data 10 tahun itu hilang sebenarnya tidak hilang tapi kita susah untuk melacaknya karena kodenya sudah berbeda dan itu main input data baru itu salah satu menjadi dasar kita kenapa kita tidak mengatak-atik aset yang lama kita bikin kode standar kode padanan yang sama sekali tidak mengatak-atik kode aset yang lama sehingga historinya insya Allah tidak akan hilang berikutnya muncul pertanyaan lagi dari Pak Dasri tolong diberi penjelasan kenapa sistem rangkaian instrumentasi bukan merupakan aset utama padahal di dalam proses plan sendiri rangkaian instrumentasi adalah jantung atau faktor utama yang dipertimbangkan dan rekomendasi dihapuskan ini sesaat atau permanen terima kasih oh iya ini sebenarnya kita hanya melihat dari ini aja dari apa ketentuan di KKS ya mungkin kita melihatnya apa ya instrumentasi itu kan dia memang ada di satu subsistem jadi bukan rangkaian yang terpusat kalau disebut jantung mungkin bukan instrumennya tapi kontrolnya kalau sistem kontrol Pak ini kita lihat di sini sistem kontrol itu bukan ekipmen tapi sistem jadi dia sendiri bahkan kalau kita lihat dia bukan hanya satu sistem disini nah ini untuk sistem kontrol ini banyak malah untuk level sistemnya jadi proteksi itu sendiri saking pentingnya proteksi itu sendiri funksional group kontrol juga sendiri proteksi sendiri interlock sendiri proteksi sendiri kemudian ada unit koordinator level juga itu satu sistem jadi sebuah sistem besar benar untuk kontrol itu memang dia levelnya cukup besar sampai ke main kontrol rumpun itu adalah satu sistem sendiri dibikinnya bukan anaknya dari sebuah sistem kontrol kita terima kasih ini pertanyaan di chatbox sudah habis mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung silahkan silahkan waktunya masih lumayan 10 menit ini mau dipakai secara maksimal ceritanya nah ini tentang kontrol ini hidarki terkecilnya apa katakan kalau dari level sistem ini kan penamaan kan juga sampai ke unit terkecil yang bisa katakan maintainable item nah ini kalau sistem kontrol itu maintainable itemnya kemana saja cabang-cabangnya kalau sistem kontrol itu sebenarnya kalau di SKPLN kalau di SKIP itu belum sampai ke sana Pak jadi SKIP itu masih menggunakan fungsi sebentar mana ya kalau di SKPLN itu sudah dipisahkan Pak jadi kalau untuk sistem kontrol itu bukan berdasarkan fungsi tapi berdasarkan titik point of installation jadi disini Pak ini contoh untuk point of installation ini contohnya digunakan di sistem instrumentasi jadi kalau instrumentasi itu levelannya seperti ini jadi sistem besar kemudian nanti dia dimana sih lokasi instalasinya di tengah poin ke 12345 kemudian dari kabinet kabinet yang ini dia ada di level mana kemudian dari level mana ini juga mungkin kalau misalnya ada yang lebih detil lagi itu ada bisa dimasukkan sebagai kode sampai ke level yang terkecil jadi ujung kayaknya sampai kart itu juga bisa Pak kart paling kecil ini ya izin tanya Pak Edi oh iya silahkan makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam buat Bu Familia kalau di apa ya di perusahaan perusahaan kan biasanya ada kontraktor yang kontraktor permanen lah istilahnya kayak misalnya kalau di pertambangan itu kan ada kayak Trakindo mohon maaf ya jadi nyebut ya pokoknya ada lah ekumen-ekumen besar yang sebenarnya dimaintain oleh oleh perusahaannya gitu loh di workshopnya perusahaan mungkin kalau di oil and gas ada juga di IP ada juga mungkin ya yang memang apa kalau ada spare part atau peralatannya rusak itu dimaintain oleh pihak Indonesia Power gitu nah untuk aset-aset seperti ini itu registrasinya seperti apa ya maksudnya registrasi untuk maintenance-nya kemudian untuk costing-nya kemudian itu yang pertama ya nggak apa ya nanya beberapa ya yang kedua itu kan di mungkin di ada ya alat-alat di munculin wajah aja ya Pak Edia mungkin ada ya di alat-alat di IP itu kan yang repairable items ya biasanya alat yang rusak tapi diperbaiki sendiri kemudian ada alat-alat yang fabricated items ya alat-alat yang bisa dibuat sendiri ya katakanlah misalnya bisa ngebuat gearbox sendiri atau bisa ngebuat shaft sendiri nah alat-alat seperti ini meregistrasinya di sistem CMMS tadi seperti apa ya kemudian untuk reporting misalnya katakanlah dia nggak hanya di fabricated tapi kan ada di repairable juga kan berarti ada biaya maintenance-nya ada biaya fabrikasinya kemudian ya costing-nya ya maksudnya untuk pelaporan dari sisi ya mungkin tadi udah nanya dari sisi SOP, PKS, segala macam ini mungkin lebih ke sisi costing-nya Pak Edia artinya ini bagaimana sih meregistrasinya sehingga ngeliatnya benar gitu loh dari sisi dari sisi biaya katakanlah tadi dari kontraktornya atau dari sisi barang yang diperbaiki atau yang dipabrikasi tadi mungkin segitu aja Pak Edi buat nama-nama aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini temen ini temen bertanya-tanya banyak ini bisa di luar iya harusnya Japri aja ini Mas memang kalau di tidak semuanya punya pendor yang seperti itu ya paling itu yang itu kayak di PLTGU gitu itu turbinnya memang dia full gitu ya mulai dari karena dia time-based ya mulai dari maintenance-nya sampai aset-asetnya itu dikelola oleh pendor besar pendor dari asetnya gitu tapi secara keuangan ini yang sepengetahuan saya ya ini sebenarnya sudah ada bisa jadi gitu ya ada istilah apa ya istilahnya itu jadi kontrak yang sudah sudah jelas gitu ya sudah berkala nah ada long term service agreement ya ada yang nyontek nih ada ada istilah itu loh Mas kalau untuk yang lain perencanaan output dari LCM jadi output dari LCM itu kita punya perencanaan jangka panjang sampai 30 tahun ke depan gitu ya biayanya bukan hanya rencana kapan diganti kapan assessment kapan replacement gitu ya termasuk prediksi biayanya kemudian nanti di 5 tahun jatuh tempo kita mempertajam perencanaan kita kemudian nanti di pas waktunya jatuh tempo tahun ke satu tahun ke dua itu baru dibuat lebih tajam lagi sehingga kalau misalnya ditanya bagaimana dengan perencanaan ke depan harusnya sih kita bisa melihat dari rencana LCM kita gitu Mas Muz baik berikutnya dari Pak Tanjung Pasaribu bagaimana caranya supaya tidak terjadi double code mengingat kebutuhan plan berbeda-beda dan luas misalnya code yang sudah ada apakah dapat dilihat oleh user yang lain Halo Pak Edy Pak Edy maaf ini sinyal gimana sinyalnya agak jelek oh ya mungkin sinyal tempat yang jelek ini pertanyaan dari Pak Tanjung Pasaribu bagaimana caranya supaya tidak terjadi double code oh ya tidak terjadi double code itu ini sepertinya sudah tidak akan mungkin terjadi double code gitu ya karena mulai dari level sistem subsistem itu sudah terpisah sendiri sudah kita kelompokkan sampai ujung-ujungnya misalnya ada instrumen yang jumlahnya ada 10 gitu ya itu pun sepertinya dengan kodales ini tidak akan terjadi double code kalaupun terjadi ketika masuk ke aplikasi CMMS dia akan alarm jadi gak bisa masuk karena sudah ada kode yang sama baik berikutnya ini Pak Nugro Atisa Songkol ini auditor LCM yang melakukan sertifikasi dan menilai life cycle management yang sudah baik siapa ya ini mencari peruangan kalau di Indonesia Power mungkin di PLN juga ya yang melakukan sertifikasi life cycle management itu mendingan langsung aja pakai yang ISO 55.000 series ini gitu ya itu kemarin kita di di ases sama sama siapa ya di ases sama BSI oh ya sama BSI baik berikutnya satu lagi terakhir dari Pak Sudipjo bagaimana pengelompokan tools dan kode asetnya pada unit bisnis pemeliharaan oh iya kalau untuk tool di di mana di unit bisnis pemeliharaan bangkit gitu ya dia kebetulan punya aplikasi sendiri jadi kita bisa tahu tuh toolnya ada berapa kondisinya seperti apa mau dipakai untuk maintainan kapan aja itu ada aplikasi tool namanya jadi di luar maksimum di luar CMMS yang kita pakai walaupun ketika nanti pengadaan perencanaan untuk pembelian aset itu tetap kita pakai ya dan kita menggunakan kode KKS juga jadi di KKS itu ada mungkin bisa kelihatan ya KKS itu ada juga untuk tool jadi cukup lengkap kalau kita lihat sih penggunaan KKS ini untuk aset membeli ini ada komentar tambahan dari Pak Hildiansa yang menambahkan sedikit saya cuma mau kasih hati-hati dengan customized part part karena banyak insiden terjadi karena non-standard material seperti case di Sifted Moment hari ini unstandard boring misalkan ini ada tambahan komentar salah satu kita menambahkan kode aset itu harapannya kita bisa melihat saling melihat komponen aset mana dengan spesifikasi yang mana yang paling bagus mana yang rentan kalau sekarang kita agak sulit Pak Hildi karena untuk mencari sister aset itu masih manual kamu punya aset ini enggak spesifikasi seperti apa karena kalau walaupun asetnya sama-sama pompa spesifikasinya enggak sama itu agak sulit kita membuat perbandingan nah harapannya kalau kita sudah membangun kode alias ini dan sudah jadi itu akan mudah sekali melakukan benchmark ke sesama sister asetnya gitu harapannya itu benar memang jadi apa mana yang sering gangguan itu bisa kita lacak gitu itu ternyata menggunakan material seperti apa harapannya sampai ke sana memang Pak Hildi baik terima kasih sekarang jam 17.31 ini sudah satu menit agak terlambat oke kita batasi waktunya 17.30 sehingga kita harus mengakhiri acara sore hari ini sekali lagi saya atas nama PKT Nipsi KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bupa Melia yang sudah menyampaikan baparannya luar biasa jadi banyak komentar-komentar ini penjelasannya sangat bagus sangat jelas ya nah mudah-mudahan nanti juga minta tolong lagi nih kawan-kawan dari Indonesia Power kita tolong share lagi ini juga apa dari slide-nya oh ini sharing kedua ini nanti ada sharing terima kasih terima kasih juga Pak Eldian saya yang menyampaikan setiap momen sore hari ini terima kasih pada ibu-ibu dan bapak sekalian sudah bergabung di acara PKT Nipsi K sore hari ini kita lanjutkan acara kita besok sore yang terkait yang tertarik silahkan tentang digital maintenance semuanya lagi digital-digitalan juga ibu familia ini juga tentang digital transformation ini bagian dari itu silahkan yang tertarik untuk bergabung di acara PKT F besok sore mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan salam sehat-sehat selalu dimanapun berada kemudian segera berakhir kita bisa bertemu hybrid ada yang luring ada yang daring lebih seru lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sampai jumpa lagi waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Edy dan Ibu terima kasih ini Pak Gunawan enggak ada pertanyaan biasanya ini pertanyaan banyak sudah Pak saya ada dua oh iya maaf ini yang ternyata tetap ada pertanyaan iya Pak terima kasih ya Pak Edy sama Ibu Pemateri Pak Heldian sehat juga ya makasih sehat terus ya Pak Edy saya injin ya makasih saya juga injin lip ya kita tutup acara sudah ini Ibu Pemiliat terima kasih Pak Edy ya makasih Pak Edy sehat-sehat selalu Pak ya Pak Edy